Ayo Ren, ayo Ren, ayo Ren Oh my god Itu kayak mau minitulah Gak ada yang bertelur lagi ya Kankanku dimana ini Gak bantu-bantuin aku ini Jel, udah semua Jel Mana lagi yang mau dibuat ini Gak ada yang jual ke Jel Ini jual kemana ini Jel Ya kemana ke Gak ada disini Sampai sekali Jel Dari tadi mau telurnya Jel Namanya kerja capek Ren Ini keringatnya aku nih Ini apa ini Ren Apa itu Apa ini ya, kok disini ya Permisi Kok kayak peti ya Jel Ya bener ini kayak peti nih Terkunci lagi Kalau peti kok bisa disini Jel Bisa ada peti disini ya Ren Coba kesek Berat Jel Berat Jel Coba angkat lagi Jel Berat sekali Coba kita bukanya Apa ya ini apa ya Coba kita bukanya Kali ini Ren Kok bisa keras di dia Eh ntar dulu Jel Eh dari sini Jel Dari sini Bisa nih ini bisa-bisa Angkat Jel Ren jangan lama Berat Kok kayaknya Jel Aduh Kok gitu ya Ren Kok dipungkus-pungkus gitu Ren Apa itu Ren Aku juga gak tau ini Eh coba perjelas yuk Jel Kita coba-coba disini Gak tangan Hei 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 Ren Ren Apa itu Bungkus-bungkus itu itu Ayo kita coba perjelas dulu Ren Berat itu Jel Eh bergerak Ayo Ren Ayo Ren Ayo Ren Ayo Ren Oh my god Itu kayak mumi itu Ren Ayo kita buka yuk Kok bisa ada di kanak kita Ayo Jel Buka-buka Buka-buka Jel buka-buka Iya Iya Hei Hei Kebenaran mumi Ren Eh Kok bisa ada mumi disini Jel Ren Aku gak berani Ren Aku juga gak berani nih Eh kalau gitu Coba kita cari temen-temen kita Jel Itu bener itu Kita Kita suruh buka itu Ayo kita cari yuk Ayo Ayo Jel Ayo Jel 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 Coba-jel Jel 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 Makanya hujan terus Husem hujan sih Husem hujan Tapi gak terus Setiap hari hujan Tapi gak jalan-jalan kita ini Aduh nanti Sudah rata Baru jalan-jalan Aduh kamu Selalu gitu aja Eh gimana itu Eh itu dia Kau gak Ada kabar buruk Eh ada apa Jel Kok panik sekali Kamu berdua ini Apa ini berdua ini Kok panik sekali kalian Aduh ada kabar buruk Itu di gudang lidah Ada mumi Ya mumi Mumi Serius kalian Aku serius sih Ayo Masa ada mumi Eh pas aku mau taruh telur Ada peti Lalu kita buka Ternyata Isimu mumi Serius kamu Iya Eh pas aku buka Itu gak Bukanya gak Pucet Kari Iya bener gak Sini Sini Itu Petinya itu Sopo Gak Itu petinya Petinya Peti apa itu Eh sini Sini Peti Lihat ini Lihat ini Beneran Mukanya Itu muminya Itu Diperban semua Kalau mumi memang Tidak gitu Diperban semua Eh cepat sini Kita bukai Ini Ini Menjadi Pucet Eh serius ini mumi Kok bisa ada disini Gimana Tadi Tadi Narut telur Aku Main Mainin Pasar Tiba-tiba Ada kotak Gini muncul Lihat ini Sudah terbungkus Rapi Lihat Tidak Ujung kepala Sampai Situ Sampai Kaki Terbungkus Lihat kakinya Lepas Sampai Terus Gimana Ini Mau Gak Mau Kita Harus Pindahin Angkat Siapa Tahu Ini Atau Karun Ini Karena Mumi Jokman Dulu Ada Karun Sampai 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 Bener Kita Angkat Rami Rami Ini Nih Ini Harus Kita Keluarin Ini Nih Siapa Tahu Benig Kais Yoga Berat Sekali Lari Bawa K heartbeat Sini Bawak Seket 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 yang sudah buka bersama-sama ini muminya ini gimana ini jen takut sekali aku Hai udah buka-buka aja belum bisa buka supaya kita tidak jelek meskipi tak berdoa dulu ya betul itu jen kita harus berdoa dulu semoga siata karun ini yang banyak ya benar berlimpah ya benar semoga atau ya kita buka sekarang pelan-pelan bukannya ini ya teman sekali nih 1 2 3 Wow jerman atau karunnya jen angkat dulu muminya ini jangan bangun nih kayak kayu kayak kayu jen ini kok kayak kayu itu lukas itu jalan-jalan ini udah dipermentasi ini ah fermentasi ini masih mengutus hat-hutus sekali nih muminya ceknya hijau mulut mata juga emang momido dikeringkan emang harus kudel-kudel yang ini benar dari utuh kaki sampai ke mukanya kepala masih utuh gimana ini enggak aku nggak ngerti juga ini eh kalau gitu ini kita buka muminya siapa tahu nanti di perutnya ada atau karun eh siapa petinya itu rebahin kita kita bongkar ini muminya jat mukanya pucat hari nih tadi entah terbuka matanya mulutnya juga enggak monyong sekarang monyong guys bener-bener beda kayaknya tadi matanya enggak terbuka sekarang terbuka mulutnya itu medek kita ini macem-macem muminya ini gak eh jangan dipakai permainan eh temen sini kita bongkar itu siapa tahu ada harta karun nanti ayo pelan-pelan ayo sekarang kita bongkar 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 terpaksa kita bongkar hati-hati ya apa ini apa ini nggak ada penicil mungkin perasaan kita tadi udah idup ini tadi kau masih utuh pada muminya iiiih wanwan masih seperti kita ini tubuhnya lihat utuh ini ini rambutnya juga mas Jel rambutnya utuh Cil ini kau mukanya begini Blayb ini berapa ratus tahun ini muminya Ren ini kakinya masih utuh juga ye iiiih masih utuh Cil buka buka ini kau buka Cil iiiih lihat pula eh buka lehernya jangan jangan ini Cil muminya bisa hidup Cil kalau ini bisa hidup saya hidupin mudahan hidup ini muminya Cil mudahan hidup ini rambutnya masih ini badannya utuh muminya dari ujung kepala Ren sampai kaki masih utuh ini Ren ini tangannya lemas ini eh masih hidup kayak ini iiiih b Дж hidup itu eh lihat itu hidup itu wee b dia minta tolo h ayo ini gak suara orang kolok ini ya bener Nigel, buminya hidup ini coba berdiri nih apa seder kak ini kakinya ini masih dingin ini kita harus cari orang yang pintar ini gak belum ngerti bahasa orang kolok apa hiduran, mau ngerti aku wah dia udah seribu tahun menjadi mumi kok bisa kamu ngerti aku sedikit-sedikit ngerti bahasa itu ngapain bisa hidup dia oke aku tanya dulu ya katanya dia dilempar dari langit terus jatuh di kantong sana katanya dia bersyukur kita selamatin kita buka jadinya hidup ya bisa gitu ya tanya lagi Ren, tanya Ren kenapa kamu bisa dilempar itu Ren eh, bum, bum katanya Cil, dia dilempar dari langit karena saatnya dia hidup kalau ada yang menolong dia bakalan hidup kembali Cil berarti, perjakinya dia ini saya yang nemuin ini ke gudang terus kita tolong, hidup dia aduh gimana sekarang caranya ini Ren kalau kita bawa mumi ini ke rumah apa kata keluarga kita ini bukanya seram sekali nih bisa-bisa kabur keluarga kita ya itu yang menjadi masalah itu gimana ini oke kalau gitu kita taruh di gudang sana sana gudangnya eh ya tempat tadi kita taruh dulu di pasir-pasir putih itu oh ya bener-bener-bener ayo 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 kawan-kawan kita taruh di gudang dulu kita taruh muminya di gudang dulu ya kan kawan biar gak ditahuin sama keluarga kita eh sini sini, sini kecuran deh dan sekarang kamu ngomong lagi sama dia Ren dia tak taruh disini dulu nanti kalau kita udah punya rumah lain baru kita ajak rumah oke cil, oke cil, minget cil kok gitu sekarang suaranya Ren katanya dia jangan ditinggalin dia disini kalau dia ditinggalin disini bisa-bisa dia genta ya gak kemana-mana katanya kalau gitu ribet dong Ren jadinya ini muminya ini Ren harus kita ajak rumah Ren makanya biarin dulu disini kita cari rumah dulu kalau sekarang kita bawa ke rumah yang lain masih panik mukanya ini kayak mayat ini nah itu dah cil bener itu cil kalau dibawa ke rumah keluarga kita bakalan balik terus gimana ini Ren nanti kalau dia disini bakalan genta ya kan dia kalau bawa ke rumah kabar keluarga kita katanya cil disini sementara dia gak apa-apa dalam waktu 24 jam dia menjadi manusia beneran cil ya gitu katanya oke lah dalam waktu 24 jam cil kita taruh disini dulu nanti kita jemput lagi kalau gitu Ren nanti ngalin dulu disini kita pulang dulu nanti kita jemput kesini nah itu ini bagus cil kalau kita pulang dulu kamu ngomong sama dia ya men gak apa-apa ditinggal gituran oke cil oke cil oke cil oke cil katanya dia gak apa-apa ditinggal disini kalau kita pulang dulu pak kamu jangan nyoboh iya aku takut gak berani aku ikut pulang badan aja besar kamu sobo sama mumia aja kamu takut eh cil itu mumia cil takut aku akhirnya aku terjun ke dunia juga aku benar-benar kolak sekarang aku saatnya menikmati hidupku yang kedua oke ayo sekarang kita ke rumah dulu cek dulu sebelum 24 jam kita amanin dulu rumah kita ya bener ya si bocil katanya si bocil sendiri aduh bocil bocil katanya mau karena bopaknya mana tatumu waduh ini tattoo asli ini ya pak tattoo asli ini pak ditatuin sama dia ini tattoonya ini pak dari tadi gak bisa dihilangin dia yang ngekuin pake jarum pak tintanya beli di warso krik gak bisa hilang ini ambil air ambil air gimana caranya besok kamu sekolah aduh pak aduh udah kandung pak aku pengen tattooin kayak bapak keren kan pak aduh apanya ini keren nanti kalau kamu sekolah dimarah ini sama ibu gurumu ini ini om ini harus dihilangin ini bisa dihilangin pake air ini gak bisa pak harus dihilangin ini diomongnya itu om itu bukan tattoonya itu mukanya yang om kasih air itu bapak